Intro Aparat kepolisian yang terdiri dari personil opsional Sub-D3 Direkturat Resersi Narkoba Polda, Papua berhasil mengamankan dua orang yang diduga sebagai kurir narkoba jenis ganja dan pemasok amunisi bagi KKB di Papua pada Kamis 16 Februari 2023. Penangkapan dua orang ini dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat adanya transaksi narkoba jenis ganja di lingkaran Abepura, Kota Jayapura. Mendapati laporan itu, polisi langsung meringkus salah satu pelaku bernama Kristo Hamadi dan dari tangannya polisi menemukan delapan bungkus plastik kuran besar berisikan ganja. Saat diperiksa, pelaku Kristo Hamadi mengaku mendapat ganja tersebut dari seorang warga negara asing asal Papua Nugini bernama Fethikere. Polisi kemudian bergerak dan menangkap pelaku Fethikere di salah satu rumah kos di Jalan Pasar Baru Sentani, Kabupaten Jayapura. Saat menggeledah rumah yang ditempati Fethikere, polisi berhasil menemukan delapan karung beras berukuran 10 kilo berisikan ganja. Tak hanya itu, polisi juga mendapati satu magazin amunisi senjata laras panjang dan ratusan amunisi aktif serta sebuah magazin. Diketahui dari kedua tangan pelaku, polisi mengemankan barang bukti antara lain delapan bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis ganja, delapan karung beras ukuran 10 kilo berisikan narkotika jenis ganja, Satu buah magazin senjata SS1, delapan puluh enam butir peluru hampa, enam butir peluru tajam jenis Moser, dan sebelas butir peluru tajam ukuran 5,56 mm. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Direkturat Resersi Nakoba Polda, Papua untuk dimintai keterangan. Lapan lima butir peluru hampa, peluru Moser tajam enam butir peluru, kemudian peluru tajam SS1, sebanyak 11 butir, dan satu magazin M16. Kemudian kita masih melidikin asal-usul barang tersebut baikannya dan senjata buruk, itu dari mana asalnya dan mau kemana akan dikirim atau disediakan, masih kita lakukan pengembangan atau pendidikan. Dari Papua, batas Papua mewartakan. Terima kasih telah menonton!